Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Hai, Assalamualaikum Salam sejahtera, selamat petang Dan selamat datang semua ke segmen khas Akademi Youtuber Mencari Jauh Hari 3, 2, 1, 0 This is the future Itu dia Mega berarak Indah berbalam Di puput bayu Ke pohon arah Pemanis kalam Selamat malam Awal bismillah Pembuka bicara Bagi merahmati Bagi memberkati segmen khas kita pada malam ini Ayuh sama-sama kita mulakan dengan Umul kitab Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi Assalamualaikum Salam sejahtera dan selamat datang Saya ucapkan kepada semua penonton Di mana juga anda berada dari seluruh Malaysia ini Ke segmen khas Akademi Youtuber Mencari Jauh Hari Baiklah Para penonton Malam ini kita bersiaran untuk episod yang kedua Mencari Jauh Hari Dari 8 channel secara live Dari channel Youtube Sebelum itu Izinkan saya untuk memperkenalkan diri Saya ialah Cikgu Hasnitah Selaku moderator anda pada malam ini Kita bersiaran dari 8 channel Iaitu channel Cikgu Rohana Channel Cikgu Erni Channel Cikgu Afizah Channel saya sendiri Cikgu Hasnitah Dan kita juga turut langsung bersiaran dari channel YouSufi iaitu YM Manager YM Academy Youtuber Dan juga channel YouZuli Serta channel YouPutra Dan tidak lupa kita juga bersiaran dari channel utama Iaitu channel Akademi Youtuber Malaysia Jadi sekali lagi saya mengalu-alukan kehadiran Para penonton ke segmen khas Mencari Jauh Hari Okey sebelum kita mulakan segmen kita pada malam ini Izinkan saya untuk perkenalkan sahabat-sahabat saya Yang ada di konti Kalau anda dapat lihat Siapakah yang ada bersama-sama dengan kita pada malam ini Saya mulakan dengan yang pertama iaitu Ketua segmen Mencari Jauh Hari Iaitu Cikgu Wan Rohana Mahamud Elias Wan Mahamud Dari SMK Sultan Ismail II Terengganu Dan yang kedua kalau kita lihat di sana Cikgu Afizah Selim dari SMK Selancar Selaku presenter kita pada malam ini Dan yang ketiga Jauh di Sarawak sana Kita ada Cikgu Ernie Mat Salih Dari SMK Agama Miri Sihatnya Cikgu Ernie Cikgu Afizah Cikgu Ana Alhamdulillah Okey Para penonton pun semestinya tidak sabar Anak-anak terutamanya anak-anaknya Yang menantikan siri ini daripada minggu lepas Yang ikuti daripada minggu pertama Terima kasih kami ucapkan di atas penyertaan anda Okey Cuba tuliskan sedikit dari mana anda Siapa yang ada bersama dengan kita pada malam ini Dari sekolah mana Ataupun dari negeri mana anda menyaksikan siaran kita pada malam ini Baiklah sebelum kita teruskan Cikgu ingin menerangkan dulu beberapa perkara seperti lazimnya Okey yang pertama sistem rekod kredit Masih lagi berjalan untuk segmen khas ini Iaitu satu kali menonton live Tiga mata kredit takkan diberikan Dan anak-anak bolehlah Klaim hadiah ataupun kredit ini pada setiap 25 hari bulan ya Cikgu Ana Kalau dah cukup kredit bolehlah klaim apa-apa hadiah yang ada yang dah aim Itu hadiah menarik daripada Akademi Youtuber Cikgu juga akan memberikan 5 kod di sepanjang segmen kita pada malam ini Jadi dengarkan kod dia betul-betul dan jangan tuliskan kod di ruangan sembang Isikan kod pada borang yang akan diberikan di hujung siaran ini nanti Okey jadi Cikgu ingin berikan kod kita yang pertama Okey dengar baik-baik kodnya Kod yang pertama adalah huruf A Okey kod kita yang pertama adalah huruf A Terima kasih Cikgu Allah memberikan sokongan rakan saya dari SMK Baganjaya Begitu juga dengan adik-adik yang lain kita ada Zakuan Bakar, Penang Mari Urhana dari SMK Sungai Pusu, Selangor dan Nur Rabiatul dari Kuala Lumpur Okey link sigil penyertaan akan diberikan di ruangan sembang Dan diisikan setiap minggu Namun sigil hanya akan diberikan kepada siri yang ke-10 nanti Jadi teruskan melekat bersama-sama kami di segmen Mencari Jauh Hari Sehinggalah minggu yang ke-10 nanti Okey baiklah para penonton sekalian Apa dia segmen Mencari Jauh Hari ini Cikgu Ana, Cikgu Afizah mungkin ada yang baru pertama kali bersama-sama dengan kita pada malam ini Sebenarnya segmen Mencari Jauh Hari ini merupakan program ilmiah santai Kita dah start cuti satu minggu kan Jadi kita nak legakan tekanan PDPR Bagi mungkin para guru, para ibu bapak Begitu juga dengan para pelajar Berapa hari lagi ni kita nak rayakan Raya korban, raya haji Jadi malam ini insyaAllah sama-sama kita luangkan masa Untuk kita sambil-sambil kita jawab kuis Mungkin anda akan berpeluang Mana tahu ada rezekikan untuk memenangi hadiah mingguan Siapakah pemenang minggu lepas Kita akan umumkan di akhir siaran nanti Tiga pemenang mingguan minggu yang pertama Kita dah ada senarai namanya ya Cikgu Afizah Kita akan mengerti apa penonton yang bertuah pada minggu lepas Okey so apa dia mencari Jauh Hari ini adalah sebuah program Merupakan segmen khas Cetusan idea dan ilham daripada guru-guru akademi youtuber Yang bergabung daripada empat negeri iaitu Terengganu, Pahang, Sarawak dan Pulau Pinang Persis Mutiara, Jauh Hari juga yang mengenal Manikam Maksudnya hanya orang yang bijak sahaja yang mengetahui keelokan ilmu Dan orang yang pandai sahaja yang tahu membuat penilaian dengan tepat Jadi pertepatan dengan peribahasa tersebut Adakah anda jauh hari atau permata yang kami cari? Jadi kita tunggukan nanti Dan segmen ini kita ada dua segmen khas yang akan diuji Iaitu yang pertama senaman mata Okey dan yang kedua senaman otak ataupun senaman minda Dan penggunaan bahasa dalam segmen kita adalah Merangkumi daripada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris Kita akan uji cikgu Ana pelbagai soalan daripada pelbagai bidang Untuk menguji kebitaraan para penonton Secara dalam talian secara langsung Anda juga berpeluang untuk berinteraksi bersama kami Secara live di konti nanti apabila talian konti dibuka Jadi bersedia dengan kamera dan mikrofon Dan cikgu nak pesan siap-siap kepada siapa yang berjaya menembusi konti nanti Tolong tutup YouTube siap-siap Ataupun tolong mutekan suara mute Sebab kita tak mahu ada gangguan Suara dengan sistem konti di studio ini Okey eh Jadi cikgu tidak inginlah bercakap lebih panjang lagi Cuma cikgu nak ingatkan Okey borang Google Form telahpun cikgu buka Okey anda boleh klik borang pada Yang dipinkan pada mesej itu Tapi jangan hantar sekarang Borang hanya boleh dihantar bermula pukul 9 suku Dan akan dibuka selama 1 jam Sehinggalah pukul 10.15 malam nanti Siapa yang hantar awal daripada 9 suku Kita nak maklumkan penyertaan anda Mungkin akan dibatalkan Okey eh Jadi cikgu Afizah Saya rasa anak-anak para penonton itu Sudah tidak sabar lagi untuk melihat Apakah soalan yang akan kita bawakan pada minggu ini Dengan temanya kesihatan Kalau tengok kami semua berwarna putih hari ini Dan memakai face shield Sempernya kita raikan minggu ini adalah Minggu kesihatan Okey jadi dengan tidak membawa masa lagi Saya ingin persilakan presenter kita pada malam ini Iaitu cikgu Afizah Untuk menerajui segmen khas kita Silakan cikgu Afizah Alhamdulillah terima kasih kepada cikgu Ita Okey kerana berlaluan kepada saya Untuk meneruskan program kita pada malam ini Okey terima kasih juga kepada rakan-rakan Yang berada di konti Yang menemani pada malam ini Okey cikgu Ana dan cikgu Elvi Okey sekarang saya akan teruskan Okey slide saya Okey malam ini Seperti mana yang cikgu Asgita beritahu tadi Okey tema kita kesihatan Okey macam mana Malam ini kami berempat Memakai face shield Dengan tema putih malam ini Haa nampak suci ke cikgu-cikgu Badan ini kan Okey kita tengok dahulu Okey sebelum kita pergi ke segmen Mata Okey Kita nak rehat minda dahulu Okey kita nak test kesihatan Masing-masing Okey Sekejap ya Okey saya nak Semua Okey penonton atau pelajar-pelajar yang berada di bawah sana Yang sedang mengikuti segmen kita pada malam ini Okey typekan dekat Type yang baru okey Menti.com Okey kalau boleh Cikgu Elvi Atau cikgu Ana Tolong typekan dekat ruangan sembang tu Menti.com Kemudian masukkan Kod dia Sembilan tiga Sembilan tujuh Sembilan satu Tujuh dua Okey Okey kalau dah bersedia Tulis Type dekat ruangan sembang Bersedia untuk saya share screen Okey jom para penonton Kita mainkan permainan dalam talian kita yang pertama untuk malam ini Menti.com dan typekan kod yang dikongsikan oleh Cikgu Afi Zaitus Sembilan tiga sembilan tujuh Sembilan satu Sembilan satu tujuh dua Okey Anda boleh typekan Menti.com dekat Google Kemudian masukkan kod yang diberikan Sembilan tiga Sembilan tujuh Sembilan satu tujuh dua Okey jom kongsikan siapa yang dah berjaya masuk ke Menti.com M-E-N-T-I dot C-O-M dot com Okey dikongsikan sekali lagi Menti.com Waalaikumsalam 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 Okey ada lagi tak Okey cuba Cuba kongsi siapa yang berjaya masuk ke Menti.com Dan typekan kod yang diberikan tadi Okey kod sembilan tiga Sembilan tujuh Sembilan satu tujuh dua Okey Kamu type dekat Google Menti.com M-E-N-T-I dot com Okey kemudian bila dia minta kod Masukkan kod yang diberikan tadi Sembilan tiga Dia tanya apa tahap kesihatan kan Tulilah tulis sihat Tulis dekat situ Tulis dekat situ Sihat ke demam ke Kalau demam-demam ke sesemua Ataupun excellent Baik Tuliskan tahap kesihatan anda pada hari ini Ada yang demam ke Ada yang batuk sesemua ke Kena dapat kerawatan dengan segera Jangan dibiarkan berlarutan Jawab soalan kan Cikgu Asnita Ya betul Dia akan tanya Apa tahap kesihatan anda pada hari ini Ya Cikgu Asnita Kalau sihat tuliskan sihat Berjogging Okey mungkin Cikgu Afizah Kita dah nampak Dah ada Dah ada respon Baik Sihat setakat ni tiada penyakit Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Sihat Kesihatan tu pun merupakan Satu rahmat Satu rezeki Tidak termilai daripada Allah Nampaknya Ramai yang sihat lah Sebabnya Terbisa baik ni Lagi besar daripada Yang betul Betul Baik Sihat Okey Okey seterusnya Cikgu Afizah Makanya semuanya sihat lah ya Okey Semuanya sihat Alhamdulillah 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 So kita relax Kita ada sakit malam ni Kita relax sikit Okey Apakah riadah yang anda lakukan Setiap hari Ramai duduk rumah ni Duduk di rumah PKP kan Duduk di rumah lah kita Kalau tengok Rumah ni Berjogging 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 pun di rumah lah kan Ui permainan Permainan ni Terlantif PUBG Ni cuti seminggu ni Jangan banyak sangat main game Kesihatan mata Kesihatan mental Kena jaga Okey Duduk rumah dah turun tangga kedua dah Ramai bersenam ya Bagus semuanya Okey Link yang ini Anda typekan saja Menti.com pada Google Ini sekadar Kita sekadar Kita sekadar Kita nak relax dulu Sebelum kita mulakan Dengan soalan Kuis yang Lebih Lebih mencabar nanti Ya betul Okey Berbasikal Masih lagi bergerak Kita punya cata ni Okey Masih lagi yang Berbasikal ni Secara real ke Secara virtual ni Sekarang ni semua Dalam bentuk maya kan Basukan pun Berbasikal pun Kita banyak larian Larian yang dianjurkan pun Dalam bentuk maya kan Ya betul Naik turun tangga Ritual 10km Dapat Ramai naik Okey Kamu ni tenang Jatuh ke tangga bawah Sekali Duduk di rumah Kembali menjuarai Duduk di rumah Okey Masih lagi nampak Aja lagi tu Bagaimana respon tu Okey Masih bergerak lagi Banyakannya ialah Berada di rumah Dan kemarin kan Kalau kita dengar pengumuman terbaru PDPR akan Terus diteruskan lagi Sehingga 31 Ogos Jadi bertabahlah Anda semua Setahun kita duduk rumah Ya Ada yang bertukang ni Ada yang bertukang Ini sahabat saya ni Cikgu Alam ni Memang rajin bertukang Okey Kita boleh testkan soalan yang seterusnya Cikgu Rasnita Okey kita pergi kepada soalan yang seterusnya Aditya tak ada option lain-lain ke Takpe Adi Klik je mana-mana satu Adi Okey kita tengok pula soalan yang seterusnya Yang baru saja masuk Anda boleh typekan dekat Google Menti.com Dan typekan kodenya 93 97 9172 Okey Ramai sudah bersedia ni Dengan ikon-ikon ni Okey saya akan start Okey 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 ni yang kena jawab Secepat Paling pantai Siapa yang paling pantai menjawab Jawab soalan yang diberikan Makanan yang dimakan Antara waktu makan utama Sekiranya perlu Pilih manakah Snack yang berhasiat Sama ada coklat Burger Sandwich Atau kek dan kuih manis Mana snack Snack yang sihat Kita tengok Siapa yang betul Siapa yang betul Okey Tuan-tuan dua Satu Times up Times up Okey Okey Ramai yang jawab betul Sebelas Ramai dapat Sandwich 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 Betul lah Sandwich yang betul Okey kita tengok siapa yang paling pantas menjawab soalan tadi Kacang je Kacang je Shidoh cakap Kacang Memang kacang soalan ni memang Okay Siapa yang nama Nama Oh nama macam-macam Nama ni Breadfoot Contessa Okay yang Yang paling pantas Okey Tahniah Tahniah Breadfoot Contessa siapa juga nama sebenar anda Okey saya akan stop stream ni Saya akan Share semula Okey jadi itu adalah permainan kita yang pertama Menti.com Ini kita baru nak warm up sahaja ya Cikgu Ernie Cikgu Anna Okey kita akan bergerak eh ke segmen yang Haa ini kena isi dalam borang Borang Kuis eh Okey senaman mata Okey semua sudah bersedia eh Okey sebab tadi semua sihat Siap-siap belaka Okey kita tengok senaman mata Apa soalan senaman mata untuk minggu ini Okey Haa Kita tengok gambar ni Okey kalau Anda tengok betul-betul Ya Slide Haa ni Tak nakkan lagi ya slide saya Slide tak ada Fiza Belum dikongsikan Oh belum dikongsikan Haa tak boleh kongsikan semula Okey so bersedia para penonton Anak-anak Okey Kita akan bergerak ke segmen yang pertama Iaitu senaman mata Okey kita tengok mata siapa yang tajam Pada malam ini Haa itu dia gambarnya Okey gambar yang pertama ni Okey minggu lepas ada Siapa yang menang minggu lepas Teacher Idayu Ah teacher Idayu Haa Dah terima dah hadiah dia Haa Okey kita tengok Kamu apa yang ada Ada dua image eh dalam ni Haa ada dua image Yang ini kita akan bagi hadiah kepada pemenang Haa yang ni yang ini tak ada dalam borang Haa yang ni soalan ni tak ada dalam borang Kita akan bagi hadiah kepada pemenang yang berjaya Mendawa dengan betul Apa objek yang kamu dapat lihat Ya objek yang kamu nampak Ini tak perlu isi dalam borang Okey Kamu terus Haa type jawapan dekat ruangan sembang tu Okey bukan gambar orang Apa image yang tersembunyi di sebalik gambar Ada dua Ada dua Haa Siapa yang biasa main permainan ni Mungkin dia tahu teknik dia macam mana nak lihat Supaya image dalam tu dia boleh timbul ya Cikgu Hafizah Ya boleh timbul macam tu dimensi Haa doktor bukan Doktor bukan Bukan jawapan yang kami cari Gambar orang pun bukan Haa Dia benda ya betul Dia sejenis benda Benda Dia bagi clue dah ni Benda Donut Dia ada dua kan Donut Donut Dia ada dua benda kan Dekat dua-duanya Haa ada seorang tu di cawan ni Cawan macam mana tu Cawan macam mana tu Boleh describe sikit tak Dia ada dua Ada dua Haa Dah hampir tepat dah tu Haa Cuba tengok tu betul Image kain Saya dah kata Cikgu Hafizah mungkin boleh bagi teknik sikit kot Macam mana kita nak Kita nak cari image tu Okey cuba rapatkan Gambar ni ke muka Kemudian Haa Anjak ke depan Apa Ke depan Ke depan Ke depan Ke depan Ke belakang Haa ke belakang Pelahan 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 Haa Nanti secara otomatik lah Dapatlah Deola Saya macam ni berlatih-latih Pakin Nampak lagi gambar Saya terus nampak besar gambar ni Eh siapakah mata Siapakah yang dapat Menembusi image yang kita cari Pada malam ini Belum ada lagi Malam ni tak ada pemenang Haa Cungkilah kalau tak ada pemenang Hadiah dah menunggu Haa Hadiah dah nak post dah ni Haa Tinggal cari pemenang saja Tinggal nak cari penerima saja Haa Siapa Siapa tadi Jam cawan piring Cawan piring Cawan piring Piring tak ada Piring tak ada Piring tak ada Piring tak ada Kita cuba tangkap Siapa jawapan yang ada Duit siling bukan Gambar ni mesti Ditaik dua jawapan tu Hmm Contoh dia taik Jam dengan duit Haa contohlah Hmm Contoh eh Bukan tu jawapan je Tak nampak langsung Haa Gambar je besar 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 Ni ada dua objek Yang tersembunyi Di belakang tu Kita cuba rapatkan Ke muka Dan tarik perlahan-lahan Ke belakang Nanti Kipun-kipun akan lihat Dia macam ada satu image Dalam cermin Haa Kan timbul Usahlah soalan ni Haa Tadi senang kan Ini kita masuk soalan Tadi kacang Ada yang minta Kluh tu Jangan kebeza Kluh lagi Kluh lagi Kluh yang kedua Kluh yang kedua Kluh yang kedua Kegunaan Di dapur Haa Kegunaan di dapur Haa Kluh yang kedua Kegunaan di dapur Kluh pertama Objek Benda Kedua-duanya Kluh yang kedua Kegunaan di dapur Haa Tak jelas Sifat Okey Cuba lagi cuba jaya sehinda. Cuba, cuba. Arpa gelas. Gelas macam mana tu Arpa? Ciaing? Gelas macam mana? Dia bukan gelas yang ada di gambar-gambar ni eh. Bukan itu jawapan dia. Dia satu image lain daripada gambar-gambar yang ada yang banyak. Kita nak kita nak kedua-dua nama objek tu eh. Kedua-dua nama benda baru kita akan ikhtiraf sebagai pemenang untuk segmen ini. Alas meja. Tak dapat. Jangan seringga lagi. Cuba hingga berjaya. Oh nampaknya hadiah kalau tak masih tak dapat juga kita kena bawa hadiah ni minggu depan. Ya kita bawa. Oh minggu depan ni kita kena gandekan mungkin. Habis kata sendok lah. Habis sembut barang dapur dia letak. Sendok. Cikgu Alam kata sendok. Ada yang jawab gelas kaki dan payung. Oh tidak. Payung macam cuba jaya je ni. Ha ni. Sendok dengan mak. Sendok dan mak. Ha cikgu siapa tu? Ha cikgu Alam. Sendok dan mak. kan. Ramai ramai ramai. Okay. Nampaknya ramai tidak berjaya je. Haa. So macam mana? Kita bawa ke next segmen lah. Haa. Next segmen. Haa. Hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah. Kita bawa ke next segment. Next segment kita bagi dua. Haa. Double. Double travel. Double price. Nice. Haa. Oh okay. Nampaknya tak ada yang memenuhi kriteria jawapan yang kita nak eh pada malam ini. Haa. So macam mana? Simpan ke soalan ni? Kita bawa ke? Bawa ke depan. Okay. Mereka. Sungguh mereka cari lagi. Boleh balik. Okay. Haa. Mungkin nanti ada yang dapat cari lagi. Kita tunggu-tunggu. Cepat-cepat. Cepat. Cepat type nanti. Okay. Minggu depan kita simpan lagi soalan ni. Boleh kan? Kita simpan soalan ni. Okay. Kita bergerak ke soalan seterusnya. Okay. Kita pergi soalan yang seterusnya. Okay. Soalan ni tidak berjaya. Kita akan forward ke minggu hadapan. Okay. Haa. Yang ini jawapan ni perlu. Haa. Perlu isi dalam borang kuis tu kan? Borang Google. Sebelum isi. Haa. Tulis dulu jawapan tu dekat kertas. Haa. Kertas. Okay. Yang ini kena cari enam perkataan. Okay. Enam perkataan yang tersembunyi. Haa. Dalam bahasa Inggeris. Okay. Dalam bahasa Inggeris. Haa. Kita dah bergerak ke soalan seterusnya eh. Haa. Jawab di dalam Google Form eh. Tak perlu jawab di dalam ni kan. Haa. Okay. Yang ni jangan kongsikan jawapan dia di sini. Anda typekan jawapan pada Google Form tu. Ini soalan pertama yang dalam soalan dalam Google Form. Enam perkataan tersembunyi dalam bahasa Inggeris. Haa. Okay. Dalam bahasa Inggeris. Okay. Cari merata-rata ni balik. Nampak ni. Yang ni rasa lebih senang daripada yang tadi mencari image ya. Haa. Ya. Okay. Kepada yang baru saja menyaksikan rancangan ini anda sedang mengikuti rancangan Mencari Jauh Hari episod yang kedua membawakan tema kesihatan. Dipancarkan secara langsung dari lapan channel YouTube pada malam ini. Okay. So apakah perkataan yang kita cari? Enam perkataan dalam bahasa Inggeris. Okay. Kita lagi masuk berapa lama ni ya? Ini kita nak aa ini aa gambar ni saya ada kesertakan dalam aa borang tu. Cuma mereka boleh rujuk juga pada Google Form. Okay. Kita boleh gerak kot soalan. Boleh gerak. Boleh gerak. Boleh gerak. Soalan yang seterusnya. Okay. Haa. Ini tes biasa siapa yang nak buat apa? Lesen eh? Ujian memandu kan? Haa. Ujian memandu. Haa. Ujian memandu. Lesen memandu. Dah biasa dah ni dengan aa uji ujian apa? Ujian warna apa? Ujian buta warna. Haa. Buta warna. Ujian buta warna. Okay. Jadi sekarang ni aa kamu kena ni lah. Kenal pasti aa angka-angka yang ada di dalam aa apa ni aa kita panggil apa ni? Dalam image ni lah. Okay. Kita cari nombor apa. Okay. Ada sembilan ni ikut turutan nombor ni lah. Jadi ikut turutan nombor. Haa ni senang kot. Haa ni senang ni. Dapat dapat. Ni lebih senang daripada yang tadi lah. Okay. Yang ini soalan kedua kita dalam Google Form. Aa anda aku. Kenal pasti apakan nombor aa pada setiap aa soalan satu hingga sembilan tu ikut turutan eh bila jawab aa yang nombor satu tu nombor berapa? Yang dua tu nombor apa tu sampailah nombor yang kesembilan. Aa boleh typekan jawapan dia dekat Google Form. Okay. Okay. Ada berapa orang bersama kita pada malam ini setakat ni ada tiga puluh lapan orang. Okay boleh ajak lagi rakan-rakan saudara mara adik-beradik join lagi segmen kita pada malam ini mungkin anda berpeluang untuk menjadi pemenang mingguan. Okay. Okay. Haa rasa kita boleh bergerak ke famous seterusnya. Okay. Silakan. Bagaimanapun kita nak iklan dulu ke? Okay. Okay. Kita berehat sebentar eh. Okay. So aa para penonton jangan ke mana-mana kita dah lihat dua soalan. Kita berehat sebentar kembali lagi selepas ini. selamat menikmati. hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Sebelum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tengok kan Siti kan Ya Kot yang ketiga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Habis Okay Okay Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Soalan 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 Belum Jom Terima kasih telah menonton Jom 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 Pariha 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 Suara Suara Parihan Karihan Parihan Okey, Farihah cuba on-kan mic, Farihah. Arfah dah sedia eh. Okey. Tak dengar suara Farihah. Cubalah Cikgu Afizah kot cuba dengar Arfah bersikip sah. Kita tengok. Okey, Arfah. Baca yang mana tu? Arfah sedia. Arfah yang mana? Arfah yang merah ke? Haa. Saya COVID-19. Arfah virus COVID. Okey, Cikgu Afizah kot jadi virus dengar. Ya, ada lagi ke? Dekat bawah. Alishah Izati. Saat dia tak buka kamera lagi. Okey, Alishah kalau bersedia dengan kamera dan mikrofon, boleh buka siap-siap. Arfah dah menunggu tu. Okey, Farihah dah ada dah. Okey, Farihah buka mikrofon. Mainkan mikrofon. Okey, cuba cakap. Tak dengar lah, Farihah. Farihah tak ada? Haa. Okey, cuba cikgu Afizah lah. Kita berdialog dengan Arfah. Okey. Mungkin tengok dalam Farihah boleh input. Okey. Sementara dia. Sementara dia. Sementara dia. Sementara dia. Okey. Weh COVID-19, kita sama. Eh, saya dulu start ke? Weh COVID-19, kita sama kan? Eh, eleh kau ni. Kita mana sama? Kau dengi, aku COVID-19. Sama lah. Kita kan virus. Haa, yelah. Kita virus. Kau virus dengi. Aku virus COVID-19. Kita boleh bunuh manusia. Kau bunuh manusia yang tak jaga kebersihan persekitaran. Aku bunuh manusia yang tak jaga kebersihan diri. Haa, tahu tak apa. Haa, okey. Terima kasih. Okey, Tania, Arfah. Terima kasih. Haa, comel suara virus. Okey. Okey, bye. Jumpa lagi nanti, ya. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Haa, itu dia. Virus pun comel. Haa, dah goh sedenggi dengan COVID. Oh, bergaduh. Haa, tapi masing-masing, okey? Nak menang. Kedulunya bahaya kan. Sebab itu kena jaga kebersihan. Kena jaga kebersihan tempat tinggal dan kebersihan diri. Ada lagi ke? Okey, kita ada yang kedua. Sketside yang kedua. Haa, sketside yang kedua. Siapa nak jadi nyamuk pula. Cikgu Amy lah pula jadi nyamuk kali ni. Boleh Cikgu Amy. Jadi airton. Okey, siapa nak jadi nyamuk? Shadow, Mai masuk konti. Cuba jadi nyamuk sikit. Hariha dia nak masuk tapi suara dia tak keluar. Sian dia. Wah, alaikumussalam. Abdul Basir. Terima kasih. Haa, di Cik Idayu. Wah, di Cik Idayu dah terlepas tak? Di segmen. Mungkin kalau di Cik Idayu tadi mungkin nak boleh tahu eh. Tambah kita. Puanan kita minggu lepas. Okey. Siapa pula nak melakon sebagai nyamuk ni? Haa, nyamuk apa pula tu? Ada tak? Okey, jom. Mana, mana adik-adik yang lelaki ni? Haa. Saya nak try Farihah dulu. Haa, jom Farihah. Jadi ke tidak? Cikgu dengar sehari saya. Haa, dah dengar tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu Amy salah. Kita ada dua orang ni. Alfa ada kat bawah. Alfa masih ada? Haa, Alfa ada lagi. Tak apa, kita naikkan Alfa sekali lagi. Naikkan Alfa. Okey. Tak ada adik-adik yang lain ni. Okey. Okey, siapa nak mula dulu? Okey, jom. Saya dulukah? Boleh, boleh. Alfa mula dulu. Oi, Etan. Nak pergi mana tu? Nak cari makanan lah. Kau tak lapar ke? Senang pun. Senang oi. Wih, Etan. Kau tahu sekarang manusia dah tak kisah pasal kita? Sebab tu aku senang nak cari mangsa. Ah, kan. Mereka lebih takut mati sebab COVID-19. Sedangkan kita pun boleh bunuh mereka. Inilah masa kita cari makan dan pastikan zurat kita dapat hidup dengan aman. Jom, jom. Jomlah senang. Takkan mereka je nak makan. Kita pun nak makan juga. Okey. Itu dia. Senang dengan Etan tu. Etan yang senang. Tahniah, Arfa. Tahniah, Pariha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ceriakan COVID-19 kita pada malam ini. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia. Adik-adik kita bukan sahaja berani dan confident eh, Cikgu Afizah. Inilah yang kita cari-cari sebenarnya. Ya. Kita nak gilat eh. Pula muda ada. Okey. Tadi kita dah bersiksa. Okey. Barulah kita uji semula. Uji semula. Okey. Soalan yang ketiga. Okey. Ini soalan yang ketiga. Okey. Kita masuk balik zone. Zone soalan eh. Tadi kita hanya untuk apa orang kata hiburan. Okey. Okey. Yang pertama eh. Uji istilah kesihatan yang pertama. Okey. Berikan istilah. Okey. Setiap penyataan yang diberi ni lah. Nombor satu. Seseorang yang tidak mengalami gejala sesuatu penyakit tetapi menjangkiti orang lain. Apa istilah yang kita gunakan untuk statement ni. Okey. Yang nombor dua pula. Seseorang pesakit yang merebakkan sesuatu penyakit berjangkit pada ramai orang. Haa. Dua eh. Dua istilah yang kita cari di situ. Satu dan dua. Okey. Boleh ambil eh. Okey. Saya teruskan. Okey. 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 Nombor tiga. Wabak penyakit yang tersebar luas dan melibatkan banyak negara atau benua. Haa. Okey. Ni senang ni istilah ni. Okey. Yang keempat. Yang keempat. Yang sedang berlaku ni. Okey. Yang keempat. Perihal penyakit yang hanya terjadi pada sesuatu ketika atau di sesuatu tempat terpencil. Haa. Okey. Apa istilah yang sesuai untuk penyataan tersebut? Okey. Dia ada satu perkataan sahaja ya istilah ni. Okey. Seterusnya. Nombor lima. Individu yang berada pada jarak kurang dari satu meter. Okey. Dengan individu yang telah dijangkiti virus dan terkena rembesan orang yang dijangkiti. Okey. Yang keenam. Individu yang pernah bersemuka dengan individu yang sah bergejaga dalam apa-apa persekitaran atau berkongsi ruang tertutup. Okey. Jadi ada enam istilah yang perlu ditulis dalam borang jawapan. Enam istilah yang kita cari ya. So. Ya. Ya betul. Okey. Boleh kita teruskan soalan yang keempat? Okey. Silakan Cikgu Afizah. Kita pergi soalan yang keempat eh. Mana yang tak sempat boleh orang kata boleh tengok balik lah video kan. Ya. Sebab gambar tu kita ada sertakan pada borang ni. Gambar ni tadi tu pun kita sertakan pada borang. Oh okey. Sekarang ni soalan yang keempat. Kenapa pasti gambar? Haa. Ni selagi dah senang. Haa yang kacau. Ini kita nak jawapan dalam bahasa Inggeris ke? Haa jawapan. Ya ada. Boleh. Dua-dua kita terima. Okey. Ni gambar yang pertama. Haa. Okey. Gambar yang kedua. Haa ni sangat senang. Sangat senang ni. Haa. Dah jadi barang keperluan sekarang ni. Saya nak bagi soalan bonus ni. Haa. Betul. Barang keperluan. Barang yang kata wajib ada dalam senarai. Wajib ada. Senarai belian tu. Apa kembang ni mesti ada? Okey. Gambar yang ketiga. Haa. Ini mesti. Gambar apa tadi tu. Okey. Gambar yang ketiga eh. Okey. Sekarang ni. Gambar yang keempat. Hmm. Haa. Gambar keempat ni. Haa. Nasa kenal tak ni? Apakah itu? Nasa-rasa. Haa. Nasa-rasa boleh kenal tak gambar ini? Haa. Okey. Gambar yang seterusnya. Okey. Hari ni kita nak highlight. Alat dia eh. Bukannya. Haa. Perbuatan. Okey. Apa alat yang digunakan tu. Untuk cocok tu. Haa. Benar. Mohd Fitri tanya tu. Kita nak jawapan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Haa. Kita terima dua-dua Fitri. Haa. Bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Haa. Okey. Haa. Boleh jawab dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okey. Ini alat eh. Alat dia apa yang digunakan ni? Apa yang digunakan ni? Haa. Yang kelima ni kita nak nama alat tu yang digunakan untuk dalam gambar tu. Apa nama alat yang digunakan? Bukan perbuatan eh. Haa. Haa. Kita ada lima kurut. Okey. Lagi ada gambar apa tu? Habatul saudar. Okey. Ada haribara. Okey. Ada daun pudina. Haa. Ada serai wangi. Ada serai wangi. Haa. Pasal ada apa? Minyak kelapa dara. Haa. Okey. Betul. Haa. Ini apa? Koleksi apa? Mereka cakap. Kumpulan apa kita panggil ni? Haa. Apa nama kumpulan ni kita panggil? Haa. Semuanya haa untuk ubat-ubatan kan? Haa. Semuanya untuk ubat-ubatan. Semua yang berkaitan dengan kesihatan. Haa. Semua soalan kita malam ni semua berkaitan dengan kesihatan. Okey. Seterusnya. Haa. Okey. Ini soalan yang kelima. Kenali vaksin. COVID-19. Okey. Jadi kamu kena isilah. Okey. Haa. Nombor satu ni. Vaksin apa? Dah bagi dah hurufnya. Vaksin. Maknanya satu, dua, tiga, empat, lima tu semuanya vaksin. Betul kan? Cikgu Afrika. Okey. Ya betul. Haa. Okey. Semuanya vaksin. Okey. Nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Okey. Ni Google pun dapat jawapan ni. Haa. Okey. Okey. Siapa yang ikuti perkembangan semasa ni mesti tahu nama vaksin. Satu je maksudnya saya tak masukkan ni. Ada satu je tak masukkan. Okey. Ada lagi tak soalan kita? Soalan yang terlima. Kenali vaksin COVID. Okey. Sebelum tu mungkin ada yang baru saja mengikuti siaran kita pada malam ini. Anda boleh dapatkan borang penyertaan Google Form ni. Kita ada pin kan pada pin mesej. Mungkin Cikgu Ernie boleh kongsikan sekali lagi linknya. Link kepada Google Form kita. Anda boleh jawab sekarang tapi submit hanya selepas pukul 9.15 nanti ya. Selepas siaran kita ini tamat bersiaran. Sebab Cikgu tengok dah ada tiga respon saya terima di sini. Oh sayangnya siapalah tiga orang ni. Tangan hantar lagi boleh isi jawapan sekarang tapi tekan butang submit hanya selepas pukul 9.00 suku malam. Itu peraturan pertandingan kita. Okey. Teruskan Cikgu Afiqah. Okey. Kita sudah sampai ke soalan terakhir ke belum ya? Ini soalan yang kelima. Ini soalan yang terakhirlah soalan yang kelima. Okey yang ini sekadar info. Okey kita tanya pelajar di ruangan cek kan? Okey sama ada dipakta atau mitos. Okey. Apa dia punya statement dia? Ubat adalah satu-satunya cara bagi mengawal tekanan darah. Cuba jawab. Fakta atau mitos? Betul atau tidak tu? Ya ke ubat satu-satunya cara bagi mengawal tekanan darah. Fakta atau mitos? Yang ini boleh respon ke dalam ruangan sembang. Ini boleh respon di ruangan sembang. Pernyataan ini fakta ke atau hanyalah sebuah mitos? Nak kawal tekanan darah kena makan ubat. Nak kawal tekanan darah kena makan ubat. So dia fakta atau mitos? Shadow kata fakta. Yang lain apa kata anda? Shadow. Yang lain apa kata anda? Fakta atau mitos? Okey kita tengok jawapan dia. Ni tak ada masa lagi. Alia kata mitos. Najih Hattu kata fakta. Fakta jawapan ni tak pasti. Fakta. Okey kita tengok apa jawapannya. Mitos. Okey. Jadi penerangan sini. Okey pengulangan darah dalam diet amat membantu mengawal tekanan darah di samping yang kena terlibat secara teratur. Okey. Sebenarnya pencegahan itu Cikgu Hamisa kan lebih baik daripada rawatan. Daripada kita nak bergantung kepada ubat-ubatan tu kita cuba kawal pengambilan daram pengambilan muda dalam makanan. Okey. Dom kita pergi yang kedua. Okey statement yang kedua. Minum air putih untuk kulit berseri. Adakah dia fakta atau mitos? Cikgu penda minum banyaklah air putih ni. Kalau dia fakta lah. Kalau dia fakta. Okey ada tak jawapan? Perina kata fakta. Minum air putih untuk kulit berseri. Mitos. 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 So kita tengok apa jawapannya. Mitos. Fakta atau mitos. Nadira kata mitos. Ini pun mitos. Mitos. Okey. Apa penerangan dia? Minum air putih penting untuk kesihatan organ dalaman. Dalaman. Okey. Seterusnya. Okey. Statement yang ketiga. Okey. Fakta atau mitos. Vaksin beri perlindungan mencegah penyebaran penyakit Sehingga tak imunisasi masyarakat mencapai lebih 95 peratus. Okey. Sama ada dia fakta atau mitos. Mitos. Haa. Haa. Yang ni fakta atau mitos. 95 peratus. Pelindungan mencegah penyebaran penyakit. Basunta. Mitos. Yang mana ni basunta? Basunta. Ramai cakap mitos ni. Ya. Anda pasti? Tengok. Fakta kot. Ya. Ya. Dia kata fakta kot. Dia cakap fakta. Okey. Kita tengok. Ya. Ada kot di belakang tu. Haa. Fakta. Okey. Fakta. Betul lah. Okey. Seterusnya. Okey. Ini soalan terkumpul. Tengok. Tengok soalan terkumpul minggu ini. Okey. Haa. Gambar apakah ini. Haa. Okey. Kita dah sampai di soalan terakhir. Ini soalan mingguan kan. Haa. Soalan terkumpul mingguan. Okey. Ini macam gambar donat. Haa. Tapi bukan donat. Okey. Saya bagi clue eh. Dia sejenis besi. Haa. Dia buat daripada besi. Haa. Dia banyakkan rumah. Memang ada benda ni. Apakah itu. Ya. Apakah ini. Okey. Ini untuk soalan terkumpul yang perlu dikumpul. Sehingga minggu yang ke-9. Minggu ke-10. Haa. Minggu ke-10. Ini betul. Haa. Okey. Haa. Kita dah sampai ni. Keputusan pemenang mingguan. Cikgu Hasnita. Okey. Nampaknya itu soalan kita. Soalan yang bertemakan kesihatan kita pada minggu ini telah dibacakan kesemuanya oleh Cikgu Afizah. Jadi anda bolehlah lengkapkan jawapan dalam Google Form. Tapi jangan hantar lagi. Haa. Hantar hanya selepas 9 suku malam nanti. Okey. Cikgu Afizah. Sebelum kita umumkan keputusan mingguan. Haa. Keputusan pemenang mingguan. Saya nak bagi dulu kod yang ke-4 boleh? Okey. Boleh-boleh. Okey. Kod yang ke-4 ni. Okey. Untuk kod yang ke-4. Dengarkan penonton. Nombornya adalah 5. Nombor 5. 5. Ni. Angka 5. Okey. So kita ada satu kod lagi untuk diberikan nanti. Okey. Baiklah. Jadi mungkin penonton semua tak sabar nak dengar ni siapa pemenang kita pada minggu lepas. Yang berjaya menghantar jawapan yang paling tepat dan paling pantas. Kita ada tiga orang pemenang. Harap-harapnya adalah bersama-sama dengan kita pada malam ini eh. Okey. Nombor 1. Nombor 1. Siapakah penonton yang bertuah itu? Dimenangi oleh... Jeng-jeng. Lee Weyler. Okey. Berikan temukan. Lee Weyler. Ada tak bersama-sama pada malam ini? Lee Weyler. Nanti tolong hubungi Cikgu Hasnitah eh. Di telegram. Username 8 Hasnitah. Okey. Yang kedua. Pemenang kita yang kedua ialah... Kita drumroll sikit Cikgu Ernie. Ya Allah. Dah terletak. Cikgu Ernie. Mohamad Fakrul Syahmi bin Hishamuddin. Saya rasa Fakrul ada malam ni eh. Bersama-sama dengan kita. Tahniah. 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 Mahu Fakrul Syahmi bin Hishamuddin. Okey. Siapakah pemenang yang ketiga? Jeng-jeng-jeng. Kita ada... Siapa yang kenal? Mohamad Najmi bin Khamis. Tahniah. Tahniah. Semuanya kumbang nampaknya. Belum ada lagi. Macam mana kita... Diorang hubungi kita Cikgu Hasnitah. Okey. Pemenang ni... Okey. Lee Wehler. Mohamad Fakrul Syahmi. Mohamad Najmi bin Khamis. Boleh PM Cikgu dekat telegram. Username Cikgu. Ad Hasnitah. Ad Hasnitah. H-A-S. N-I-T-A-H. Yang tak bertuah tu tak mengapa. Mungkin rezeki anda belum tiba. Mana tahu minggu ini kan. Minggu bertuah anda. Cuba nanti. Jawab dengan. Cuba jawab dengan. Ada satu jam masa kita berikan kan. Banyak lagi masa sebelum klik butang submit tu. Okey. Igu Afizah. Okey. Seterusnya eh. Okey. Kita pun sudah sampai penghujungnya. Ini adalah segmen kami. Okey. Mencari jauh hari yang akan bersiaran setiap hari Ahad. Jam lapan belas malam. Okey. Harap temui tu dulu lah. Di depan. Yang nak cakap TV tak boleh. Di depan apa. Desktop masing-masing. Okey. Okey. Sekarang. Okey. Terima kasih atas sokongan semua. Okey. You. Okey. Jumpa lagi minggu hadapan. Okey. Saya silakan semula kepada Tiga Sita. Untuk sesi perbentukan. Okey. Terima kasih Cikgu Afizah. Okey. Begitulah kuis kita pada minggu ini. Sangat meriah. Cikgu nak ucapkan. Terima kasih kepada anak-anak. Begitu juga dengan penonton. Teruskan bersama dengan segmen kita pada minggu akan datang. Sebelum itu. Cikgu ingin war-warkan. Link sijil akan dikongsikan sebentar lagi pada ruangan sembang. Anda bolehlah typekan link tersebut. Begitu juga dengan link kredit. Boleh juga diisikan. Sekejap lagi Cikgu akan bagikan kod yang terakhir. Okey. Cikgu ingin ingatkan. Semasa anda mengisi sijil. Pastikan maklumat yang betul. Alamat email yang betul. Kerana kesalahan mengisi sijil. Kita kuatiri anda tidak akan terima sijil anda. Nanti sesayanglah. Okey. Sebarang kesilapan itu tidak akan dilayan. Okey. Jadi pastikan. Isikan kod dengan betul. Alamat email yang betul. Link sijil kita hanya boleh diisi dengan menggunakan email e-didik sahaja. Sekiranya anda tidak ada. Bolehlah mohon email e-didik yang dikongsikan pada ruangan sembang. Okey. Cikgu nak bagikan kod kita yang terakhir pada malam ini. Iaitu nombor tujuh. Okey. Kod kita yang terakhir. Nombor tujuh. Okey. Jadi sebelum kita akhiri. Cikgu ingin berikan peluang kepada sahabat-sahabat cikgu. Untuk kata-kata sepatan dua kata. Dipersilahkan cikgu Ernie. Ada apa-apa yang nak dikongsikan dengan penonton cikgu Ernie? Okey. Terima kasih cikgu Asnita. Okey. Tahniah kepada semua pemenang minggu yang pertama. Okey. So insyaAllah teruskan bersama kami minggu hadapan. InsyaAllah. Dengan tema apa? Apa? Apa tema kita minta? Cuti-cuti Malaysia. Cuti Malaysia. Cuti Malaysia. Ada cuti. Nak cuti ke mana tu? Kita jalanlah. Terima kasih cikgu Ernie. Okey. Seterusnya cikgu Ernie. Silakan. Okey. Jangan lupa ikuti segmen khas Mencari Jauh hari ini minggu depan ya. Okey. Buat persediaan dulu untuk cuti-cuti Malaysia. Okey. Tahniah semua. Okey. Dengan itu sekian saja daripada kami. Ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silat sepanjang saya mengendalikan segmen kita pada malam ini. Yang kurang itu daripada kekurangan dan kelemahan kami. Dan sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah. InsyaAllah semoga berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Teruskan bersama Akademi Youtuber dan segmen khas Mencari Jauh hari. Bye semua. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton